Radeka Rada Puran Buka Baik yang menyentuh masyarakat untuk bisa langsung ke institusi dengan baik. Terima kasih. Buat biasa, terima kasih. Banyak kata-kata. Dan saya ulang kebicaraan saya tadi, kita disana punya panelis. Ada Al-Futani, ada Abigail, dan ada juga Ian Mahati. Persilahkan untuk para panelis yang ada di sebelah diri saya untuk menanggapi pernyataan yang atau pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, Pak Yanwar, Pak Asia, dan Pak Satria. Waktu dan tetap di situ. Langsung? Jidak. Duduk. Duduk, boleh. Diri, roh-roh. Iya, oke. Oke, boleh. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Harshan, Pak Yanwar, semuanya. Di sini selamat malam. Saya mau mulai dengan bilang kalau pas saya diajak untuk ikutan tanya-tanya Pak Ganjar. Saya tanya ke Aji. Aji, saya belum berbicara tapi ya. Kata Aji singkat kok. Jadi, izin dulu Pak Ganjar kalau misalnya mudah-mudahan gagal banget tapi benar-benar ini orang terbuka ya. Sesuai dengan lagi semangat yang Alam sampaikan. Sebelumnya saya juga mau menyelamat Pak Ganjar dulu untuk performanya di debatnya yang lain. Saya masih independen Pak Ganjar, tapi melihatannya dengan performanya jauh-jauh lebih baik. Jadi, selamatnya gitu. Selanjutnya, saya ini sebenarnya mengatakan memang ekon lingkungan. Jadi, saya senang sama topik hari ini yang dibahas. Dan saya tuh curhatannya dari pemilu. Ini pemilu udah ke dalam tiga. Coba saya dari pemilu-pemilu sebelumnya itu topik lingkungan selalu jadi debat presiden. Pertanyaan terakhir, bisa sih debat terakhir. Selalu dirupakan gitu. Yang sekarang ya naik ke satu. Jadi, debat keempat dan yang ada debat lumayan. Tidak bayar, udah naik satu. Tapi yang saya apresiasi hari ini dikaji tanggungnya khusus. Boleh bahas ekon lingkungan, jadi bagi keputangan dulu. Terima kasih banyak. Tapi tadi, strateginya udah detail banget. Saya malah nggak mau masuk ke situ, Pak. Saya justru mau masuk ke patah kelola pemerintahan. Jadi, dibicara pemerintah ini kita sering bilang kalau pemerintah ini kan memang kerja pokok ya, Pak. Dalam pemerintah sebenarnya nanti ujung-ujungnya. Yang berpengaruh bukan hanya Pak Gajar yang berbicakannya, tapi kepemimpinan seperti apa, orang-orang seperti apa yang Pak Gajar akan masukkan ke dalam ini. Artinya, siapa yang akan jadi menteri? Kalau tadi Mas Kenor, pemerintahnya tata pola dari sisi gimana nih, menghubungin ya? Misalnya, pemerintah lingkungan hidup dan kehutangan sama pemerintah energi, sama Mbak Pernas, misalnya, itu isu tata pola ya. Tapi kalau saya maksudnya, Pak, tinggi bibirnya, Pak. Karena untuk waktu yang sangat lama, yang jadi menteri kehutanan, itu selalu berusaha, Pak. Tadi, Pak. Dari... 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 Aku kasih nanti anak-anak. Saya kandang-kandang kamu ya. Tulang dulu. Tapi liat-lalu tulangnya ya, Pak. Tapi bukan ini hal yang salah sebenarnya. Jadi, maksudnya, sangat wajar. Bahwa ada transaksi atau kesepakatan koalisi politik lah, gitu. Untuk menempatkan orang-orang tertentu di posisi tertentu sebagai negeri. Tapi kan yang kita awatirkan, tapi kan perhitungan utamanya itu pakai dulu, baru kompetensi, Pak. Bukan kompetensi dulu. Baru... Ya, pakai mana lagi yang disesuaikan. Jadi, kalau saya mau review, Pak Soekity Asad dari PAN dulu waktu jalan POSPI, ya, kemudian yang disesuaikan, yang disesuaikan dari Nasdaq selama dua periode terakhir. Jadi, yang saya ingin dengar sebenarnya dengan segala rencana yang sudah komprehensif banget tadi, Pak. Pak pemimpinan seperti apa, Pak? Di lakon menterinya nanti, gitu. Yang bisa mengeksekusi... Apa yang tadi? Pak Ganjar... Apa... Ininya capai, gitu. Jadi, yang saya tanya, kualitasnya yang Pak Ganjar butuhkan seperti apa? Terus, apunnya ada nggak sih? Karena jalan-jalan di Indonesia, makanya belum ada, Pak. Itu baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh langsung di tata pribadi, Pak? Oh, iya. Dimulai saat Bapak bicara. Nah, itu nggak salah, tapi... Tata pribadi, ya. Oh, sorry. Abigaya. Iji, tata pribadi. Aku, aku. Makasih. Ini cerita di Siji, dan kemudian siapa menterinya. Ada dua cara untuk menentukan. Yang pertama adalah disesatkan kabinet, kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang harus didorong mulai sekali. Kalau 14 Februari dibentukkan suraya ke Kuitkorn, dan kemudian menang satu putaran. Maka ada waktu kejalanan bulan. Ada waktu gelapan berat untuk menyiapkan. Hari ini sudah kita cicil. Kita menghitung betul-betul secara demokratis. Lalu kemudian mau kita lakukan sebuah tindakan success. Apa yang sudah akan terlalu? Ternyata dari sebuah program itu, yang nomor satu adalah ATP Sankture. Karena itu basis data, terutama untuk keputusan apapun. Yang lain akan bergantung kepada data ini. Jadi, bisa berikan data dari siapa. Adakah orang yang banyak? Banyak. Kalau kemudian kita bicara di paratnya bagaimana? Apa yang bergunaan ini? Ya, kami butuh kualifikasi. Silahkan ada bicara. Kalau tidak dapat, saya cerai, saya cari tadi. Waktunya sudah habis, kami pakai saja, saya tak boleh jawab. Begitu. Kalau, tapi, boleh kalau, nggak boleh ya? Boleh, boleh. Kalau langsung, boleh. Bebanti masuk, Bebanti. Kalau, nggak ada, gimana? Sebenarnya, kalau nggak ada, tapi bener-bener berlihat dari dua yang sebelumnya, ketika tetap datang dari partai, memang eksen dari rumahnya, Pak, untuk ditititi kepentingan atau nggak boleh galak-galak banget sama perusahaan itu selalu nggak bisa satu-sat-sat saja, Pak. Jadi, mungkin waktu itu kita butuh yang bener-bener profesional, bener-bener bersih, biologi ekonomi 3, butuh menyelesaikan semua masalah eksplorikasi kekayaan di Indonesia, Pak. Karena berbersih aja. Tuh, Rai. Jangan tetap kita punya beja. Waktu itu lah, tapi cinti kalau masuk, Pak. Maka ketika kemudian sebuah sistem berjalan, plismenya sudah dilakukan dan macet, maka prabosyukernya dalam pemimpin tertinggi. Maka jangan ngomong aja, saya pernah cinti dulu. Maka pada saat kemudian terjadi sebuah pemacetan, prabosyukernya adalah yang tertinggi. Maka kita bisa turunan, kok nggak dijalankan? Strong leader menjadi tertinggi ketika situasi tidak pasti. Maka ada-ada terkadang terkisah otolipan tidak menyenangkan, tak perlu diambil. Karena ini penuh dengan risiko-risiko yang tadi ada potensi-potensi untuk muncul. Yang kedua, ada juga sejendarnya pada level pelaksana yang kedua. Saya pakai simulasi dikit ya. Suatu ketika pada hukum yang lebih kecil saya minta soal kepala dinas. Anda diuruskan, aku Pak, ini nanti menyinggung abis itu. Anda santulnya. Kedua Pak Kipan dihitung dulu. Kenapa berikutnya saya lindung level belakangnya? Begitu ketemu saudara nampakkan jalan di depan saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik Pak, siap. Izin Pak Kepala Dinas untuk kepada dinas saya menjelaskan langsung dengan permintaan. Itu betul. Masih tidak jelaskan. Satu, tiga, empat. Silahkan Pak ada keputusan. Saya ada keputusan yang A. Silahkan kepada minas saya berjalan. Karena itu apa yang kemudian biasanya akan menghambat atau menarik ekornya karena biasanya punya problem sebelumnya, punya hutan sebelumnya. Enaknya saya dan Pak Mahfud tidak punya keputusan ini. Praktik yang bisa kita lakukan adalah kemudian. Sekiranya 10 tahun pengalaman yang didukung oleh kawan-kawan timku saya, jika ini berlaku, mereka mau melakukan. Contohnya ada berbeda sedikit, contohnya anti-korupsi yang terjadi. Kamu korupsi sama-sama. Kamu berima gratifikasi, segera kembalikan, atau kamu mundur. Bisa lakukan. Karena yang lain menunggu. Enak, enak, dan sebagainya. Sebenarnya di depan kita juga bisa membuat KPI Kabinet. Lalu KPI Kabinet kita buat dan kemudian diminta menilai rasa saat tadi malam bagaimana cara menyelesaikan beberapa problem yang tidak bisa selesai. Tidak ada kalau yang di luar ini diharapkan dikurat atau KPI tidak bisa menyelesaikan. Itu konvensional. Tiranisme. Tiranisme. Maka semua sekarang bisa menonton dengan analogi digital yang ada ketika ketika kembalikan itu muncul maka dipirakan. Kalau tidak seperti ini di BNMU belum. Perbayangkan kalau tidak kejaran itu di depan. Sudah pimpinan kembalikan di depan. Terima kasih untuk kata-kata dari Afotami dan juga mengopor dari Pak Ganjar karena setelah batasan waktu kita harus bergerak mungkin untuk menutup sesi satu. Tapi jangan khawatir kita masih punya banyak sesi ada one-on-one Pak Ganjar dengan Pak Eris dan one-on-one Pak Ganjar dengan beberapa peserta yang terpilih di sini itu akan dipilih secara Aca. Kalau begitu kita tutup sesi pertama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para dewan dipersilahkan turun dari Andro terima kasih. Pak Ganjar stay. Banyak yang harus bapak bapak lebih kenara bapak anak bayang kan enak untuk bapak menonton orang kali selanggo untung pemilihannya bapak pakai jaring gobel kalau bapak pakai batu yang hitam putih jantunya was smeg don kembali lagi ke demokrasi dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi kedua kali ini Bapak Ganjar akan berhadapan langsung dengan para panelis panelis memaparkan apa yang ingin disampaikan Pak Ganjar menjawab lalu pakai sinyongga lalu simpolen begitu Pak tulisannya saya membaca luar tapi logis mana jadi saya tetap dan yang pertama saya persilahkan untuk kedua apa dari yang disebelah kiri saya mungkin dibuang dari lebih gaya ini saya bikin yang berjaga bukan bukan berjaga berjaga bukan berjaga berjaga ini saya bikin yang seyus iya benar oke 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 malam Pak Ganjar sebenarnya tadi pas baca Thor itu saya majunya ketiga jadi tadi kan yang disuruh majunya pertama ini berubah ya iya karena saya seneng improve benar oke sebelumnya aku pengen bilang juga ke Pak Ganjar sama kayak aku jadi kemarin aku kan dari pindah mudiri kita mau barjarong dan kami memang performansnya much better jadi jadi tegan kasih komentar hari ini kan aku udah jeng kalau bijak mempilih itu nc-nya di review juga pasti enggak ya jangan lah kenapa bisa kalau mau bisa request kita review jadi anti korupsi itu kan salah satu agak setepannya Pak Ganjar ya dan gagasan Pak Ganjar bahkan waktu di debat pertama aku ingat Pak Ganjar bilang bahwa pengen segera memusahkan atau mempereskan RUU perantasan aset berhasil tetapnya itu sangat bagus banget tapi di waktu lain aku melihat sebuah video youtube yang viral di sosial dan mungkin teman-teman di sini juga sepertinya Bapak Bambang Paco bilang di sebuah meeting bahwa RUU perantasan aset bisa isahir tapi tunggu ada arahan ibu kekeluar dan bahkan dia bilang geologinya jangan di sini ini harus kekeluar kekeluar partai nah pertanyaan aku mungkin komentar Pak Ganjar soal perkataan Pak Bambang Paco ini apa apakah Pak Ganjar membenarkan realitas bahwa di DPR sering kali ada RUU RUU yang disandra oleh kekeluar kekeluar partai yang seharusnya kan gini yang lain dari itu nah kalau memang realitas kayak gitu yang sangat disayangkan aku yakin banyak meng-discourage anak-anak muda apa langkah Pak Ganjar kalau misalnya masih terpik di presiden untuk membetulkan kultur itu atau realitas itu dan kalau emang realitas itu dengar Pak Ganjar akan maksud apa untuk meminx kedua pantai supaya mereka setuju untuk ya mempaskan erupu para penasihat nasional disitulah kemudian terjadi negosiasi wakil pemerintah dan wakil BPR BPR itu adalah zona netral yang dipakai untuk kita memutuskan sesuatu maka kalau kemudian kita mau masuk agar itu masuk jadi prolet nas akan saya minta itu tahle kuitas pertama ini kuitas kedua ini kuitas ketiga dan selanjutnya tulis dari PIR atau RU yang ada disiapkan nah pada saat itulah kemudian kita akan kita ada lebih ada dan dalam politik soal ada seperti ini itu biasa saja maka kalau kemudian ada pendapat dari ketua komisi seperti itu itu pendapatnya juga itu pendapatnya BUDE BUDE karena siapa? dia anggota BUDE BUDE berpendapat tapi apakah dia merepresentasikan? Tidak dia tidak merepresentasikan BUDE jadi orang bisa berpendapat maka BUDE pernah tahu perkejaan pendapat antara orang yang di BPR dan BUDE antara BD enggak oke belum sejarah sering mungkin masih sering yang terjadi karena kebetulan saya pernah di badan legislasi jadi mengikuti persis bagaimana cara meloloskan dan bagaimana cara melakukan percepatan kalau itu sudah masuk menjadi sebuah berlepas berikutnya adalah yang disebutkan bagaimana cara melolongi kalau ini sudah menjadi agrindah dan sudah masuk kita tahu saja pertama maka saya mau keputusan saya tidak sesulit dengan baik lalu bagaimana cara kita bicara situ saya dengar ada dan mereka sebenarnya bisa menjadi kelompok pernahkah riset sering maka ada beberapa undang-undang yang kemudian bisa diberikan untuk bisa diloloskan maka kader-kader mereka yang punya interest ini mereka juga perlu silik kepadai-kadai ini dari sesejikat sama takut tapi kalau dari pemerintah sebenarnya mau masukkan itu dalam program legislasi nasional kualitas pertama maka itu pasti akan masuk dalam tahun pertama pembarisan kita masih ada mau pendalaman mungkin klarifikasi bukit artinya kan tadi Bapak bilang itu pendapat pribazinya Bapak-Bapak tapi gak merepresentasikan artinya kan penting tidak merepresentasikan dari keluar partai oke tapi tadi kan pertanyaannya apakah ini merepresentasikan realita di lapangan dalam pengusahaan dan negosiasi undang-undang Pak Sotakulit ada ada bisa tapi tidak semua ada undang-undang yang memang padam-adam lobby-nya wajan sekali ada yang kadang-kadang karena kemudian mungkin ada kepentingan-kepentingan yang tidak merasa ganggu bahwa ini baik itu itu realitas dan alasan mengapa pakai gambar ini kan karena pertama partainya Pak Babang Bajo itu sama sama Bapak dan kedua kompetnya sama RUU berangkat sangat jadi sangat-sangat wajar melaku konstitusi bahwa oh konteks ini wajar sama ini apa yang bisa bikin ini beda setelah berganda naik ke presi dan berikutnya kayak akan sangat berbeda akan sangat berbeda ketika saya naik presiden presiden yang namanya Ganjar Pramuk maka dia yang akan menyebutkan tidak ada di diperlukan diperlukan dalam persis sebagai seorang eksekutif berarti Pak Ganjar yakin kalau jadi presiden kamu yakin kalau Pak Ganjar jadi presiden RUU akan terlaksan aset analisa kamu yakin ya setelah diskusi dengan penjelasan saya kamu belum yakin dia belum yakin masih menimbang masih menimbang terakhir Stella yang terribut terimakasih banyak untuk penjelasannya itu menjadi poin ramah untuk aku boleh jadi pada tingkat satu keputusan tertentu maka kadang-kadang memang membutuhkan strong dari yang disampaikan untuk bisa membuat keputusan Pak Ganjar partenya sama dengan teman-teman apa namanya DPD Perjuangan tapi kan kamu juga melihat dinamika saya kan dinamika mana nih daripada saya mau dicapeskan apakah semua setuju dengan saya maka ketika pendapatan pribadi-pribadi itu muncul itu sah tapi begitu kemudian diputuskan semuanya masih itulah demokrasi tim penol ya Pak Ganjar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk selanjutnya satu satu selain dari berapa tiga musiknya selain satu yang mencari kursi memang susah Pak dari selanjutnya kita persilahkan ke atas kandung saya saya Pak Ganjar ini maksud dari sejarah keguaran saya Pak oke jadi kita panggil dulu nama saya Fadja saya seorang kreator awalnya saya menjadi kreator komik sejak 2010-an namun saya pulih terus dunia kreatif ini dan akhirnya sekarang menjadi pengusaha untuk kreator property business ketayang kreator ini bidang yang mungkin sebenarnya belum banyak yang lain tapi sudah ada di sekitar kita yang namanya IT ini kreator property saya adalah swing kreator saya belum menentukan saya akan masuk yang mana kenapa karena dari ketiga pasal yang ada belum ada yang ngomongin dan ngurih betul tentang ekonomi kreatif kreatif belum puas saya belum bisa menerima ada kreator makanya saya disini saya mau ngomongin kreatif sama bapak walaupun memang belakangan ini negara kita sudah cukup aware sama ekonomi kreatif kita pernah punya back sekarang merch lagi jadi punya back gitu ya baru aware bagi saya tidak tidak punya grand plan untuk ekonomi kreatif jadi saya sendiri dapat dukungan dari pemerintah tapi saya melihat dukungannya sangat sporadis dukung sana dukung sini tapi gak jelas sekarang kemana saya merasa didukung dan merasa terdukung ya maksudnya oke juga cuman saya gak melihat ada konsep ekonomi kreatif mungkin kita bisa lihat negara-negara sekitar yang paling tumbuhnya paling cepat bagi saya Korea selatan kita bisa lihat bagaimana mereka bisa bahkan ekspor budaya lewat pop culture lewat film lewat hip-pop lewat game drama lewat bahkan ketika kita nonton Korean drama mereka dilitih produk-produk lokal mereka juga di sana bahkan teknologi dan segala macam itu Korea bahkan sama Malaysia kita juga cukup tertinggal Malaysia kayaknya sudah ngomongin ekonomi kreatif sejak tahun 2000-an makanya kita juga banyak konsumsi produk Malaysia seperti UBTT sangat familiar sama kita jadi boleh di berkepat saya mau kasih kembali dulu dan pertanyaan saya adalah apakah Bapak punya grand plan tentang ekonomi kreatif untuk Indonesia beberapa kawan ketemu saya yang pertama mereka menyampaikan bicara kembalikan yang lebih kerap bilang benar benar aku perlu kembali kan perlu tapi harus setah oke perlu kembali dulu apa soal berorannya berikut perlu perlu kembali pengembagaan nah sekarang kita bicara ekonomi kreatifnya apa sih sebenarnya kreatif kreatif apa sih kemudian menjadi kreatif kalau kita bicara ekonomi di bijo agar eksploitasi sumber daya alam kita menjadi tidak ugal-ugalan motor ya jeruk itu maka sebenarnya kita bisa menumbuhkan ekonomi kita dari kreatif pekerja punya pengawangan kaki saya ingin bisa bercerita ketika saya punya datang punya fakta dan akan merasa berjakan soal kita datang anak-anak bukan kepada saya pak saya punya usaha usaha mu apa bisnis produk apa ada alas kaki ada 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 makanan ada turism ada aplikasi ya maksud yang player belum developer gak apa ini banyak sekali ya kamu bukan apa sekarang saya butuh ruang fasilitasi maka pada saat itu ide anak-anak kawan-kawan ini kumpul lalu saya sampaikan begini kalau kamu saya kasih fasilitas dan kamu yang menolak kamu mampir jawabannya langsung itu lah kemudian kita memunculkan namanya heteroskis seperti yang lebih bagus silahkan di bu heteroskis heteroskis itulah kemudian berkumpul anak-anak muda dan baru kemudian yang anak tua juga pulis kumpul kesana lalu dia bicara share dari pengalaman pasien bisnis tapi saya punya problem akses permodalan oke berbanding ambil buat kemudian saya ganti itu pacaranya masuk ke market bisnis oke market bisnis kita undang akhirnya lagi pasien pasien pada saat saya sudah dicipreskan saya bertemu dengan kawan-kawan muda bicara IP jadi pas sudah ada perangkat lupa bahwa IP ini bisa menjadikan pelatang untuk bicara kalau tidak salah baru satu bang swasta tanpa minta belum masalah bodas ayo malah kawan saya tawarin pesawat saya waktu itu saya pesawat saya saya masih mau gak besok lagi kejar itu no minyak uang pesawat saya bisa tawarin waktu itu saya sebetulnya saya pingin baga kebingan untuk apa untuk kejata agar IP sebagai pelang kerampi jalan itu bisa dieksekusi dimana kesennya di bangsa kenapa kemudian ini saya memastikan ini pasti akan bisa pecah dulu karena orangnya saya sekali lagi dari tanda son kita punya pencet kita menanti kita putus saya yang yang juga kebetulan waktu itu birunya sekitar musisi jadi dia paham selain itu betul ya setelah kemudian kita memberikan fasilitas bagaimana kemudian kepastian dan penekatan hukumnya cerita layanan maka kemarin saya pakai baju gaya togar saya tanya ini akhirnya orang kan coba izin ketika saya sama alam main burukar tapu terus kemudian nyanyi-nyari teman-teman dari seniman di sisi menyampaikan akhirnya laku-laku ya akhirnya dinyatikan itu juga kita ada izinya kalau dibayar jadi sebenarnya pemahaman kita untuk bisa peduli berhadap konser itu saya sebutkan sebagai sebuah contoh contoh video kita tapi untuk sebagian grand plan bapak sudah punya semua plan atau nanti akan berkembang ketika bapak bisa berjumpa hari ini sudah ada kami sampaikan dalam kesebuah sesatah dan kami memumpulkan wangan kreatif pak bisa menjelaskan sekarang aman nanti 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 tapi hari ini kemudian mau dicicil satu perlelagaan saya sebut sebagai sebuah yang pertama yang kedua bagaimana secara fasilitasi insentif yang bisa diberikan termasuk tadi apa namanya aset permodalan mungkin perpajakan yang berikutnya kami omongkan duta atau duta besar seni budaya ini jadi maka peran dutus-dutus ini sekarang kita dorong untuk mereka tidak fasilitasi tapi juga harus dimasarkan dan kemudian great design ini kalau kompetnya pop raja suka tidak suka mau tidak mau kita bisa belajar pada dua negara satu India dengan kurni-kurni yang kedua adalah Korea tinggal kemudian talenta-talenta ini kita buka kita dorong kita targetkan kira-kira kalau kita sendiri ingin pengembangkan itu bagaimana cuman ketika saya ketemu dengan para artis para musisi yang peduli soal ini di Malaysia soal musik kita lebih hebat mereka terlihat kalau kemudian konser di balang di sana jadi artinya kita tidak kalah musik kita punya potensi yang sangat besar velong mulai meningkat tinggal kemudian atau fasilitas saya pernah sedikit agak marah agak tapi agak marah ketika saya tetap kurang produser kini ketika mau menggunakan satu area satu izinnya lama yang kedua kena palak ya pak kirinya ya izin pokoknya izin yang kemudian sebenarnya tidak ada kalit yang berhasil kasih berapa saja marah satu muncul ini maka sebenarnya insentif mempaham dari industri adalah silakan anda sorting disini saya kasih insentif gratis untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi talent terima kasih terima kasih terima kasih oke 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 gak apa pokoknya untuk kami sebelum saya tanya pak diter saya mau tanya dulu di ruangan yang belum menutukan pilihan ada gak jahat ada ya lumayan ya karena kalau udah telepagender semua buat apa pak katanya kan fungsinya langsung mengajar kayaknya jadi jadi buat orang yang belum menutukan pilihan ini saya dari BM dari BM itu singkatan AC bisa memilih tapi bisa jadi belum memilih karena banyak mau jadi kita banyak mau pak salah satu yang kita mau pak atau yang saya mau setidaknya adalah kalau kita ngomongin kepemimpinan sebenarnya kepemimpinan itu dites tes di uji ketika kita membuat keputusan yang sulit karena kalau keputusan yang mudah misalnya antara opsi A B C ada yang sudah jelas mudah ya A saja tapi ketika keputusan sulit yang mengarahkan kita membuat keputusan adalah nilai-nilai yang kita pegang ya pak saya juga mengakui bahwa dalam kebijakan publik tidak selalu kita ada keputusan yang benar-benar baik akan selalu ada yang kita korbankan sebutannya trade-off jadi kita gak selalu bisa pilihan kebaik nah kalau boleh saya bahas pak mungkin dua keputusan sulit yang sudah terjadi di terak-terak nya pak ganjar yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam di wadas dan di nampak yang saya mau tanya kalau apa yang kalian nonton sebagainya itu mungkin udah pamflet ya pak ada jawabannya saya mau masukin pemilai pak karena kan pasti bukan keputusan mudah saya paham argumen dari dua sisi meskipun kalau saya jelas saya memilihkan keadilan sosial dan perlindungan warganya seperti apa sih proses pembuatan keputusan pak ganjar ketika berada di posisi tersebut dengan kekuasaan tersebut dengan ketat batasan kekuasaan tersebut yang meneru pak ganjar untuk melakukan apa yang tidak lakukan artinya kalau dalam konteks keizinan ketika mengeluarkan izin ketika bisa kemudian mengeluarkan izin mencoba datang langsung ke rumah warga dan beriterasi dan sebagainya apa sih nilai-nilai yang ingin pak ganjar apa ya cerminkan dalam kepemimpinan pak ganjar ketika jadi presiden nanti dengan contoh tadi di dua kasus tersebut terima kasih pak keadilan dan kepastian keadilan dan kepastian ketika dua contoh ini dimunculkan saya senang sekali karena ada desisi yang diproses yang waktu itu dilambil dan dilambil tapi sama tambah ada juga PRGD itu kena suntan sayangnya tiga-tiga ini yang dua sudah terjadi jutaan mata saya ini sudah lahir saya begitu memproses yang wadah itu diproseskan karena sudah kira-kira sekian belas tahun kita pernah tereksekusi rencananya maka kemudian kita mengambil prinsip-prinsip dan kemudian nanti kita lalu itu menarik karena ada konflik maka saya ceritakan nanti saya akan tunjukkan keputusan yang lain tapi tidak mengaku pulih ketika tidak ada masalah maka seorang pemimpin tidak boleh memindah dia harus ambil dia tidak perlu memandang apakah ini pekerjaan atau pekerjaan pada leger yang lain saya tidak bisa sekedar menyalakan eh ini pekerjaan pusat maka dalam penget nilai keadilan apa sih yang kemudian terjadi saya mendengarkan kenapa kemudian saya datang saya datang waktu saya datang saya ketemu kami di lalu maka apa dari sisi keadilannya ini sudah terjadi baik lalu prosesnya apa yang terjadi oke keputusan yang mesti diambil dan Anda selasanakan selamanya sekarang kalau Anda hari ini tidak memperbaiki keputusan Anda saya sampai jadi perbaiki oh bapak berolah pertambangannya dilimigasinya tidak kedalamannya sampai eksertensi itu nanti saya ceritakan oke setelah-setelah apa yang didapatkan oleh masyarakat lingkungan di sini kemudian 6 besa bundesnya berdasarkan ownership sistemnya kemudian kita masukkan ke sana dan ini sebenarnya saya jadikan satu brexit bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan rendah selesai tapi saya pernah datang ke sana sekali pun dulu karena masih ada beberapa hal yang belum tumpas dia selesaikan dan masih menjadi hutang makan kekandar kalau tidak itu dalam konteks negosiasi terutama kalau kita ngomongin perizinan itu kan soalnya relasi kuasa yang tidak berimbang artinya pun ketika kita bilang ayo kita dudukkan kita dengar semua pihak yang ada kekuatan atau relasi kuasa ekonominya relasi politiknya itu kan tidak setara sudah pasti tidak setara artinya kita bilang oh akhirnya ada masyarakat yang mereka hadapi yang saya baca ancaman try one bayar tapi juga sebenarnya termasuk dalam bentuk ancaman fisik dan sebagainya nah artinya kepastian itu saya bawa tapi bagaimana apa itu keadilan ketika dalam proses pembuatan kebijakannya masyarakatnya tidak dilindungi artinya mereka sangat-sangat rentang terhadap segala force yang datang dari semua arah yang ingin mendorong dibukanya ya apa itu COVID-19 pertambangan disananya ya kalau saya kasih pabrik sumenya sudah maka pertambangannya satu ketika itu kemudian sudah terjadi akan bisa taruh orang negosiasi dan baik-baik baik-baik maka prosesnya sampai sekarang videonya saya upload tidak ada yang satu bisa cukup dan saya ada itu mereka marah saya nilai kemarahan mereka mencancimaki satu mencancimaki karena saya yang memimpin jawatanan itu bukan pekerjaan saya tapi saya bertanggung jawab berapa pun saya taruh orang di situ untuk berbis-bisah dan kami menemukan seluruh cerita yang tidak sama dengan yang kita ingin berbisa berbis-bisah oke dua kasus sudah terjadi saya menyampaikan dua kasus saya menolak pertambangan di wonong mirip atau tanda terujuk apa pertambangan emas saya tidak izinkan dan saya tidak terangkap kenapa tidak kemungkinan depusiknya tidak tinggi dan itu mesti membebaskan setiap makan nanti talentnya akan jadi masalahnya jadi masalah lalu bagaimana menurutmu pak kita tidak rekomen putus tidak datang lalu datang seseorang menekan saya berbis-bisah kita tidak bisa kita sudah melakukan ini lama tidak-tipada putus tidak pabrik penas diolong yang itu apa pabrik semen di kemumen saya kenal betul baik maaf bapak tidak bisa karena tidak memenuhi datang lagi setelah itu pabrik semen baru yang diusulkan dan sampean tidak berjalan gimana itu ada di pabrik karena pabrik karena yang memberikan ujian bupatinya saya tidak punya puasa tapi karena perusahaannya ragu dia datang kepada saya pak gajah bagaimana menurut pak gajah kalau menurut itu terdapat kalau terdapat cukup tidak butuh semen saya mengadvokasi semen pembang itu sudah dengan perasaan sungguh-sungguh tidak enak maka buat saya tidak tapi anda sudah dibugah karena anda memenangkan itu kalau anda mau pakai silahkan tapi saya tidak karena ini dia apa namanya afiliasinya di kursan besar yang ada di Jerman sana maka Jerman juga bertanya-tanya soal kepastian maka saya jelaskan karena dia tidak mendapat kepada saya maka saya tidak mendapat tapi sebenarnya ada juga resekusi silahkan resekusi lalu saya ceritakan indikasinya dan itu tidak berjalan memang cerita terakhir ini tidak terlalu populer tidak cukup saya jelaskan sebagai pemerintas terima kasih semuanya keuangan 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 nasional oke terima kasih terima kasih pagi-pagi kita jelaskan berdiskusi ya oke oke saya boleh tidak duduk karena tidak bisa kalau begini saya juga atau berdiri boleh berdiri jadi gini Pak saya mewakili rakyat kebetulan berapa sekarang statusnya sama-sama anaknya terjumpanya iya penganggulan tadi pagi diskusi kita sambil makan bubur berasal barat kalau lakiat dan sekarang kita adalah jabatan tertinggi dengan konstitusi sendiri dan mudah-mudahan nanti ketika kita anak muda semua jangan mau menjadi sebuah objek hanya dipilih hanya dipergunakan untuk jadi alat lapangnya tapi kita harus jadi subjek kalau kita nanti akan mengawal bagian kita pilih untuk Pak jadi 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 oke oke karena gue dari bisnis kreatif saya bisa nonton-nonton ya Pak ini di dalam di dalam paragraf itu ada 17 subsektor yang 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 terbagi gitu Pak so dari 17 subsektor ini ada 3 subsektor jalur kita itu ada kriya ada kuliner dan ada fesham saya mau bahas dari segi tersebut dari segi tersebut hari ini kalau teman-teman lihat saya memulihkan batik yang dilukis sendiri oleh teman saya namanya OI dari Sukarno kita tapi ketika kita berdiskusi dengan level bukan kulit dan bentuk kedalaman ternyata kita tuh walaupun saya pakai batik ini Pak saya tuh tidak sepenuhnya mensupport produk lokal kenapa idunya original dari kita cantiknya itu original dari kita tapi bahan untuk membuat batiknya itu kita import warnanya walaupun di pedalaman pengalaman sekalian kita import dan ini adalah level kalau tadi bahasa ngomongin blueprint kita harus mundur dulu ke dalam bentuk kesadaran kalau sebenarnya teman-teman ada yang pakai produk global ada ada kalau bahan sablon itu kita import kalau mesin jahitnya itu kita import semuanya import bahkan idenya pun kita import jadi mengejarkan itu hanya orang yang lokal ini sama aja kita jadi di dunia ini mau gitu gak ada bedanya jadi pertanyaan saya pak ngomongin diusin dapet ini kalau bapak terpilih nanti di presiden saya gak mau jawabannya nantir ya pak satu ngomongin keterpihatan bapak tentang kesadaran dulu ini akan sebesar apa tolong dijelaskan secara teknis itu terima kasih yang paling dapat dibeli dibeli dan dipakai memang bahannya dari import tapi ketika mereka berusaha kreatif ya kita tidak bisa semua menyalah kalau ngomong perempuan pendiri bangsa kita bukan tentu pernah mengatakan itu kalau kalian mau jadi negara industri besar maka gue gak usah gak punya satu dinian dasar gue lo tak dasar tidak punya maka semuanya kemudian menjadi import dan kaya orang kemudian membuka ayo kita kembali ayo kita bangga kalau kita tadi malam kenapa kemudian kita terasal teknologi untuk industri miliket membuat kapaslah dari Ketipan kerjasama dengan berhasil kembali itu data itu fakta itu beneran percayakan pada kemampuan dalam ini kalau tidak percaya sampai apapun kita tidak akan punya maka hidung ini ada sepatu dibuat dari dalam ini pasti sebaiknya dan bahannya juga dari luar tapi saya menghormati karena produksi dalam ini ternyata kelana saya ini saya baru tahu ada mereknya bahan yang ini disubri dari kelakuan dimana setelah saya tanya salah satu debiturnya bagaimana itu yang sebenarnya tak bisa tapi beberapa pengguna yang betul impor warna impor dan sebagainya ketika kita belum bisa membuat maka kolaborasi menjadi kumpul yang paling baik maka sebenarnya pemerintah hari ini sudah oke ini bagus 40% dari APD APD diwajibkan untuk membeli produk lokal caranya apa aku tak cek eksekusi maka tadi salah satunya apa kulidar asian kriar kriar ketika kemudian dia bisa membuat satu perbunian bagus umpama dibodol hari kita sekarang dalam satu pembelian salah satu pembelian di Prancis dan kemudian kita tampilkan barang-barangnya beberapa kemudian saya masukkan di ide saya lapangkan jawab itu betul-betul tidak hanya kami mengekses tapi juga ada ekstrem dan kritik apakah ini mampu ternyata itu dibaca sampai keluar negeri dan setiap lain pembialis apa yang dilakukan kamu berikan mau berikan mau jual tolong saya dibantu tunjukkan tempatnya saya buka rumah Indonesia di Prancis dan sekarang sudah di 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 tapi baru kecil ya karena saya harus punya problem apa 10% berikutnya kita bisa gunakan contoh batin saya orang yang sempat dalero ketika pemerintah waktu itu menjahatkan menyampaikan nanti pakai baju warna keki dari seni nanti setelah itu anda boleh pakai batin setingguh sekali selebihnya pakai baju putih saya tidak tahu Pak apa artinya baju putih saya bertanya pada jawabat kemudian dalam kemudian putih itu menunjukkan bersih dan tidak korupsi Pak namanya kejahatan korupsi itu sampai disebutnya white color dry putih putih saya ingatkan kenapa saya tidak mau karena hari selesai saya pakai lurid maka lurid yang ada di jawa tengah baik di jepala maupun di klaten hidup karena kami wajibkan pakai itu dan itu jadi estimulan ragu kami pakai tadi maka batin hidup dan protes dari para pembatin maka kalau pakai baju korupsi siapa yang mau beli maka saya berpihak maka saya selesai sekarang kemudian kita bicara lagi setiap hari kamis pakai baju anda maka sekarang orang buat laku hidup lagi orang buat hidup lagi orang buat salun hidup lagi orang buat kain hidup lagi orang buat beskat bisa pakai sini maka kemudian yang sifatnya tradisional dikembangkan oleh anak-anak muda bahkan kemudian colap tatik pun ditegarkan ke jenis kalau berhasil sempat pop culture pop culture muncul maka 40% bagaimana cara menggunakan maka kalau kamu buat tatik kamu sudah bisa silahkan kamu mendapat ke kami agar masuk ikan kalau prota kriam silahkan membuat termasuk kulit terus kemudian dapat tadi satu lagi makanan pulingan 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 anda buat makanan silahkan anda masukkan karena tiap hari kami harus membeli makanan pas sulit kamu akan punya dua persoalan yang pertama soal legalitas yang kedua soal pajak maka kami yang akan membantu kalian silahkan di situ menulis saat ini kamu akan terdapat dan besok pagi seluruh anggaran saya langsung beli tanpa proses dan kamu akan langsung dapat ini diberikan afirmasi diberikan khusus yang diberikan ini cerita bagaimana berpihak secara kontin karena kita membinakan kita membeli kita mempromosikan dan waktu itu kalau beker managenya saya pakai jauh sendiri ini praktek kelapa 10 tahun dijawabannya terakhir saya mulai satu lagi tadi pagi kita kan jadi teman-teman tadi pagi gue sempat teman-teman makan kubur sama belakang aja sambil ngobrol ngobrol halusnya menurut 5.8 8.8 pagi karena ngasihkan ngobrol kita bisa sampai 7.9 ngobrol malam malam tadi pagi ada satu kejadian Pak ini dengan berjala tapi saya ceritain gitu karena sampai ini saya masih tunggu kok kontennya gak muncul-muncul gitu karena tadi pagi Pak langsung memperlantarkan sancar di depan mata kepala gue jadi gue langsung merasa gimana ini pasti konten ini pasti konten tadi ada dua pelajar dari SMK kejurungan kathlet ketika saya tahu itu energi kemarahan dan energi denam Bapak yang diserahkan dengan jangat positif iya jangat positif itu itu merupakan kesel sama orang yang ijazahnya ditakkan dan ketika dia cerita soal ijazah ditahan tapi Bapak langsung ini kalau saya ceritain narsis tapi ini gue ceritain karena sampai saat ini gue seluruh kontennya nama coba ini bukan berbeda yang didantam ya karena sekarang karena tadi gue saya merasa status kita sebagai rakyat itu terasa kenyata gitu Pak jadi Bapak itu tadi jawabannya rakyat membantu rakyat aja Bapak langsung suruh start Bapak untuk tebus ijazahnya dan saya berhenti gini konten instagramnya gak keluar konten instagramnya gak keluar saya mau berhenti makasih Pak sudah terhasil ya sudah terhasil ya saya belum diambil ke sel tapi saya mau diambil dari bapak dan bapak harus selanjutnya kamu diklar ya sehingga pas saya saya berantai kesini sudah saya sedang tidak kamu tidak silakan diambil besok dan ternyata harus kita luruskan dikit terdata sekolah tidak kita uang sekolah tidak minta uang dan ternyata bupatinya baik hati saya yang jamin kalau ada kekurangannya saya yang bayang saya bilang ada bupati itu sekolahnya tidak minta uang kakrasitas kebetulan jalan dantam gimana itu kira-kira jawabannya ada dua bisa jadi karena saya disuruh pak gajan menirbuk karena gajan ini dari jawatan kan di jawatan saya menghormati bau dan kalau di sana sekolah kan masih bayar STP di jawatan kan gak bisa maksud saya begini ini sama-sama sekolah dan saya sampaikan sama saya orang yang pernah mengalami situasi sulit kira-kira mirip-mirip bahwa susu begitu tapi kalau sudah jasa ditahan terima kasih ya marah marah ya marah ya iya 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 dan ketika kemudian saya suruh minta berjalan misalkan ke sini tadi udah pak silahkan diganti aku dan ternyata itu banyak itu banyak kejadian dan itu tadi bro kalau kemudian karena kami telpon kemudian reaksi pak pak diubro yaudah pak ini pak ya pak kemudian saya sampaikan tadi saya udahlah kalau urusan gini kan urusan konkret dan saya tanya keluarganya apa pekerjaannya orang tua apa dan menyampaikan itu oke ini ya ini mau cerita kampanye gak kampanye Indonesia gak Indonesia maksudnya tidak dalam wilayah yang kita bicara Jawa Tengah terus kemudian Jawa Timur kan udah di depan kita loka saya kan jangan mikir aja bantu aja bantu aja mungkin kan bisa mau bantu itu gak sulit kok jangan-jangan ini akan menjadi sebuah cerita government di sekolah itu gitu ya dan mudah-mudahan dia akan ambil dapet juga dikepunan kamu uang yang berkapan saya itu melibur pak kalau bikin ini saya akan kesanan kasih saya ambil berarti juga luar biasa terakhir 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 aku harus tahu perjalanan pertama kali gue ketemu Pak Kancar itu gue kebustus di Bogor kita ngobrol dan disini saya kadang-kadang ngomong saya bukan pendukung Bapak karena saya gak mau semurah itu pendukung Bapak kita harus ke dalam dulu makanya rasional ini pesan buat teman-teman kesalahan teman-teman mau dukung siapapun tapi rasional kalau dipakai untuk cari tahu siapa jangan jadi anak muda yang ikut-ikut kemakan komen-komen buzzer please rasional dipakai dan harus tahu status kita nanti ketika mudah-mudahan Bapak terpilih berhubungan 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 mudah-mudahan bapak terpilih kita anak muda ini rakyat jawabannya lebih tinggi dari bapak karena mau disoalkan tuan-tuan berhubungan apakah apakah Indonesia bisa menjadi jemas ketika berhubungan masih jemas setiap kalimat yang kuat dari miliknya ada quotes Pak inilah Rian Mahardi Presiden Rian Z saya ketombe saya ketombe saya ketombe di mana Pak Bufisad oke kamu dari Sulawesi Pak ini dari Bacu baru ya kalau baru saya akan menjijik iya 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 saya bisa di langsung saja karena waktu Bapak ini kesempatan lantai karena bisa mengkritik pejabat publik calon presiden langsung di depan mata saya dan sebenarnya saya juga ingin mengingatkan sambil kritik saya ingin bilang Pak Gencar bahwa rakyat tak butuh pemimpin yang terlalu banyak retorikan rakyat tak butuh pemimpin yang terlalu maksa ikut sosial media hanya untuk mendapatkan suara anak muda rakyat hanya butuh pemimpin yang terkenal mengataskan persoalan rakyat secara nyata berkarga untuk kebutuhan warga bukan memperkaya keluarga betul 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 dan saya yang saya ingin pakai lainnya memang buat tebel berbantukan pakai narkot itu segunat kejadian tapi saya enggak punya konteks tapi saya CNZ yang akan menjadi pemegang narasi utama Indonesia pertanyaan saya tidak lepas dari peta jalan yang saya bikin saya bangun dua peta jalan jadi bukan cuma kadir yang punya atau BPNS saya punya dua generasi cemas yang saya sudah bikin dari 34 provinsi lewat platform bisnis-bisnis membutuhkan pantu-sper di setiap kota lalu pertanyaan saya terkait tentang centang buru yang saya bangun juga terkait tentang generasi yang harus kembali ke akar saya ingin kembali ke akar saya dari desa Pak Genjak Pak Genjak saya berjaya itu semua dan pertanyaan saya adalah Bapak mempunyai program tempat di belakang Bapak semua pasti kerja 17 juta lapangan pekerja saya ingin kekirnya seperti apa narasi penciptaan lapangan kerja keberhasilan lapangan kerja yang sustainable itu memang penting tapi ada yang tidak akan lebih penting bagiannya yaitu regenerasi sektor-sektor yang strategis di desa pertanian dan kealutan seperti apa kalau grid-nya karena ketika kita berbicara tentang data di United Nations population of farm atau UNFIA itu di 2035 bilang 200 juta penduduk itu akan memilih tinggal di kurban sementara muda-muda kita akan menenggalkan desa kerja di sana lalu tidak akan kembali lalu siapa yang akan membangun desa bukan pembangunan di desa silakan langsung banyak bukan langsung bekerja dengan persoalan raya contohnya reksian cerita saya tidak bisa mengulang tapi kamu menengarkan dan melihat respect ini sudah sekerja juga sejuta lapangan pekerjaan ada dua yang kita dapatkan dan kita diskusikan juga kamu jadi pegawai atau menjadi pemusaha semuanya harus punya skill upstilling yang kita sampaikan kalau kamu tidak punya maka kamu tidak akan bisa minta kamu kenapa saya buat SMK jatuh maafin tersebutkan untuk keluarga miskin tidak berdaya dan langsung bekerja karena di sekolah itu sangat selektif dan ilir-ilir langsung atau ada teaching industry jadi berkasi jadi beberapa titik di dunia ada selatan payuan depan dan yang mencari siapa ketika kemudian itu bekerja dia sekolah earlier ketika dia belajar lulus dia punya pilihan kamu menurut sekolah boleh kerja suasta boleh keluar tinggi terakhirnya sudah ada sudah kita kerjakan maka tidak kemudian angso saja tidak masuk angso saja untuk mencari kalau itu kewajiban kalau saya tidak menggunakan itu maka kita tidak kampanye maka cara berkampanye yang betul akan menggunakan itu tidak bisa dikumuli dengan berbagai hal berbagai cerita maka diskusi ini akan menjadi menarik ketika kemudian apa yang mesti dilakukan kenapa kemudian sekolahnya harus akses kepada karena kalau tidak kemudian kita akan bisa mendapatkan atau memberikan ilmu kepada mereka kalau mereka harus beri terima kasih